Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga dibahas oleh Ustaz InsyaAllah Saya pernah mendengar bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan orang yang berkurban saat di akhirat Apakah benar Ustaz? Oh ya, saya pun demikian pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi S.A.W. dengan kalimat Istafrihu dohayakun ya gemukanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian fa'innaha matayakun ala serat. Karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati serat melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah meraka. Namun demikian persoalannya, riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait ya nanti ada beberapa jenis lafad-lafad yang berbeda ada yang thamminu atau yang avimu ya besarkan, baguskan cari yang terbaik di hewan kurban kalian dan ujungnya sama bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati asyarat atau di hari kiamat seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadith itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah bahkan sebagian diantaranya tidak memiliki asal ya sehingga disebut hadith-hadith yang bermasalah bahkan ibn al-arabi al-maliki menyebut hampir seluruh hadith-hadith yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban ya yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan yang seperti tadi disampaikan itu tidak ditemukan kekuatannya ya atau dipandang lemah ya dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban disini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentasi spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan seperti al-imam ibn Hajar al-masqallani dalam talihisul habir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali demikian dengan misalnya as-sakhawi as-sakhawi pakar di bidang penelitian hadith dia punya kitab namanya maqasir al-hasana juga senada dengan ibn Hajar al-masqallani menilai hadithnya sangat sangat lemah sekali demikian juga al-munawi dalam faidul qadhir beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali dan beberapa ulama termasuk al-imam al-masqallani juga beliau menilai bahwa hadith ini sangat lemah sekali namun ada yang menarik beberapa komentar para ulama sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya tidak ada ketersambungan kepada nabi sehingga disebut dengan hadith-hadith yang palsu hadith-hadith yang cacat sanat namun demikian ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari rio aslinya ini menjadi kendaraan tapi berupa majas atau kiasan karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan apa maksudnya maksudnya adalah hewan-hewan ini jika memang kita bisa mencari yang paling bagus mencari yang paling baik maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus semakin baik semakin banyak dan dengan banyaknya pahala ini ini yang akan memudahkan kita melewati asrat karena timbangannya semakin besar timbangan semakin banyak ya bukankah korban pertama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari anak Nabi Adam AS adalah korban yang terbaik ya korban yang paling bagus seperti disebutkan disyaratkan di Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 27 itu dan bacakanlah Muhammad SAW ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam ya dengan kisah yang sebenar-benarnya ketika mereka dimintakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah kurban ya maka diterima yang satu yang lainnya ditolak siapa yang diterima ini adalah anak Adam yang berkurban dengan hewan ternaknya ya dipilih yang paling bagus yang paling gemuk yang paling indah tampilannya itu yang diterima sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya nah ini disini ya kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kawfar ya kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan ni'matnya sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat kemudian juga berkorban ya dan perhatikan kalimatnya inna a'painakal kawthar fasalli ya maka salatlah li rabbika kepada rabbu wanhar ya dan berkorbanlah kalimatnya menggunakan nahar nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa unta ya hewan sembelihan untuk untuk unta sedangkan unta tingkat yang yang paling tinggi yang paling bagus yang paling besar yang paling banyak manfaatnya nah ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkorban maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan cari yang paling bagus hewannya jika harta kita misalnya cukup berlebih maka dengan harta itu cari yang paling terbaik ya cari yang paling bagus yang paling gemuk yang paling banyak manfaatnya maka dari situ apa yang bisa didapatkan keikhlasan kita dengan berkorban itu itu yang menjadikan pahala bisa berlipat dengan pahala berlipat mizannya semakin kuat semakin merat dan dengan semakin merat ini itu yang berpeluang kemudian menghadirkan rida Allah subhanahu wa ta'ala menutupi kesalahan kita sehingga mempercepat kita melewati sirat barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya bukan konteks kemudian hewannya karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37 yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya yang sampai bukan darahnya tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya dan dengan takwa ini kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati sirat guna menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu surganya walibasut takwa danika khair dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik jadi kita simpulkan dari segi sanad kualitasnya sangat lemah bahkan bukan hanya sangat daif daif jidan tapi juga ada yang la aslalahu gak ada asalnya ada yang palsu dan sebagainya tapi dari segi matannya dari segi isinya ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan dalam arti pemahaman memperbagus hewan kurban supaya pahalanya banyak dan dengan pahala itu itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala saya kira demikian cara memahaminya semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi jangan bersandar kepada hadith ini karena hadithnya sangat lemah bahkan sebagian besar adalah diduga palsu tapi boleh memaknai hadith ini dengan makna kiasannya dengan pengertian yang tadi saya sampaikan Allah ta'ala adham bis salam selamat menikmati